Udah tapi nengok, gimana sih caranya berkomunikasi sama burung? Gimana ya? Ya, karena hobi dari kecil ya. Jadi udah, tau gitu loh, ini burung ini karakternya seperti apa, maunya dikasih apa, ya. Terus makanannya yang ini, pake aja ini. Tapi ada spesifikasi gak burung apa gitu yang memang dikira dari burung? Kalau saya ini memang OCH? Oh, burung-burung bawel. Burung-burung bawel, bener. Bukan buat gak dekat saya. Oke, tapi apa yang membedakan berarti lebih ke karakter atau gerakan yang dia kasih, ya? Kalau karakter jelas. Jadi masing-masing burung tuh punya karakter beda-beda. Ada yang dia karakter fighter, ada yang gak. Ada yang suka ribut tuh ya, Pak. Betul. Karena kan memang saya kan dulu kan sempat di dunia kicau, lomba. Oh, kicau mania. 25 tahun lebih saya. Nah, emangnya kamu ngerti burungnya ngomong apa? Emang masih ngerti ngomong apa burungnya? Ya, bukan masalah ngerti apa gak ngerti sih. Sebener jadi lebih kayak, ini caranya gimana nih biar kita menstabilkan. Karena kalau misalkan dia mau ikut lomba, itu treatmentnya itu harus benar-benar beda. Tapi kalau ikut lomba tuh burung ngomong ini apa sih? Ganteng ya, Pak. Oh, macem-macem dia. Jadi misalnya tuh burung di TV nonton burung itu sepas majikan dia pulang, dia cerita. Tadi burung terus ngapain aja? Bener, 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 bener. Kan dibilang buat ngenangin. Iya, bukan komunikasi. Igun mau gendong soang sama ular jadi saya tuh. Jangan aneh-aneh kok lagi isi, Pak Nari tau. Oke, nah berarti kalau di rumah ada berapa pilihan burung? Di rumah kalau di total... Duduk ya, Pak. Duduk ya, guys. Siapa itu, Pak? Kita bisikin aja ya, jangan sampai ketahuan. Oh, ya. Rumah lo rame banget dong, Pak. Dia itu, ada aviary. Jadi kayak... Taman burung gede gitu. Iya, kadang emosi juga burung ratusan juta satunya. Pusing. Jangan semua. Gak mau jual burung satu, dapat satu, tas lah. Oh my God. Ngobrol dia sama burung. Jadi, di terlalu aviary jadi mereka lebih bebas gitu ya. Kayaknya jadi tarsa nggak sih disitu? Kalau burung tuh suka pake motor nggak sih kemana-mana? Nah, ngasih banget gue pengen ngasih tau Awendy lah. Gue pengen cerita sama Awendy. Iya, iya, iya. Makasih ya. Hei, dadah. Makasih ya. Ayo, siap. Makasih. Bagus. Yeay, iri. Luar biasa, luar biasa. Cocok. Ini, motor? Iya. Ceritain yuk nanti yuk. Lanjut dulu, lanjut dulu. Iya. Suara burung kayak gimana? Suara burung? Iya. Oke. Mau burung apa? Kan ada macem-macem. Oke. Ini suara cucarawa. Ini, cucarawa ini boleh dikatakan, Salah satu burung yang Burung ocehan ya. Yang tahtanya Paling tinggi. Oke. Betul. Ada tahta segala. Itu apa cerita artinya? Ceritanya apa itu? Kalau lagi ngobrol sama burung itu, Maksudnya apa itu? Agak itu memang suaranya. Belum apa itu. Terus, habis itu apa lagi? Ada murai batu. Murai batu. Murai batu. Bisa gitu ya? Kurang gitu. Bisa gitu ya? Kalau anak-anak agak. Oh, suara dengar bebek juga bisa juga. Kurang lebih seperti itu. Keren! Buat jadinya punya piari. Ini ya memang passion ya. Memang suka ya. Sabar. Sabar. Kalau ada lagi. Ditimpalin loh. Nah, itu. Apa dia jawabnya? Nyambar. Mau makan siang? Mau makan siang? Oh, makan siang. Oh, makan siang baby. worlds sideya. So makan siang. Terima kasih.